Kan dalam Undang-Undang Dasar bahkan disebutkan kekayaan alam negara terkandung di dalamnya itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini apa bedanya kalau juga dikelola oleh masyarakat, ya selewat salah satunya pintunya adalah ormas keagamaan dan dipenuhi syaratnya melalui badan usaha gitu. Apa-apa salahnya gitu Pak Amin? Ya itu sekelibatan bagus Mas. Sekelibatan Pak ya? Sekelibatan, wah itu bagus juga. Tetapi nanti dalam dunia real, ya itu orang masyarakat keagamaan masuk ke sebuah situasi antah berantah yang alif batak permasan gak dikuasa sama sekali. Kemudian terkaget-kaget melihat begitu dahsyatnya, begitu menariknya dari segi mungkin keduniaan itu. Maka tentu ini bukan memperkuat perusahaan agama yang dibutuhkan bangsa ini untuk menjaga moralitas, menjaga kehidupan bangsa yang lebih anggun, yang lebih stabil. Karena memang saya yakin, ormas keagamaan itu punya fungsi yang gak dipamerkan, yaitu menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan kebelis untuk bangsa ini. Tidak ada satu pun, ormas keagamaan yang ingin melihat bangsa ini pecah, rontok dari dalam, kemudian awut-awutan tidak ada. Tapi dengan godaan kecil, pertambangan, jadi gak usah orang awam, orang yang sudah kaya raya dari Amerika, dari Jerman, dari Itali, dari Inggris, juga gerudukan ke Papua dan lain-lain, akan mengambil sumber alam kita semau-maunya. Terima kasih telah menonton!